Thomas Doll buka-bukaan soal dapur Persija, sebut satu pertandingan terbaik tim Macan Kemayoran. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengakui bahwa bermain konsisten dalam 90 menit tidak akan mudah. Seperti diketahui, tim Macan Kemayoran baru saja meraih hasil positif saat melawan PSS Sleman pekan lalu. Persija sukses mengunci kemenangan dengan skor meyakinkan 3-1. Namun, salah satu yang jadi sorotan adalah pada 30 menit jelang akhir laga terlihat mereka justru kewalahan menahan serangan tim Tuan Rumah. Hasilnya PSS sukses menciptakan satu gol melalui Jonathan Bustos pada menit ke-71. Thomas Doll menjelaskan, sulit untuk bermain konsisten dalam 90 menit. Namun, melawan tim yang fokus bertahan juga tidak kalah menyulitkan. Salah satunya saat melawan PSS pekan lalu. Pelatih asal Jerman ini menambahkan bahwa bermain menyerang jauh lebih membutuhkan taktik yang rumit. Selain itu, pemain juga harus bisa menemukan solusi saat menembus pertahanan lawan. Dia menegaskan anak asuhnya selau bekerja keras untuk menunjukkan permain menyerang seperti ciri khas tim Macan Kemayoran. Menurutnya, pada babak pertama saat melawan PSS jadi pertandingan terbaik timnya sejauh ini. Dalam pertandingan, jadi hal yang wajar saat pemain mulai menurun konsentrasinya jelang babak kedua berakhir. Apalagi, mereka sudah unggul 3-0 di pertandingan melawan PSS. Kondisi tersebut cukup manusiawi bagi pemain sepak bola. Thomas Doll menilai bahwa di timnya masih banyak pemain muda. Mereka harus mendapatkan kesempatan bermain untuk mendapatkan pengalaman. Dua perhentian pemain saat melawan PSS dimaksimalkan untuk hal tersebut saat Raihan Hanan dan Aji Kusuma masuk jelang akhir babak kedua. Dua perhentian pemain saat melawan PSS dimaksimalkan untuk hal tersebut saat Raihan Hanan dan Aji Kusuma masuk jelang dan Aji Kusuma masuk jelang dan Aji Kusuma masuk jelang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!